Pemirsa seorang remaja di Kebupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mendadak terkenal dan dicari-cari warga bukan karena sebuah prestasi tapi remaja ini melakukan aktivitas tidak senonoh terhadap kitab suci Al-Quran dengan melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan menutup kemaluannya dengan Al-Quran bahkan pose telanjang dengan menutup Al-Quran ini sudah menyebar di media sosial Ironisnya motif aksi penistaan agama ini dilakukan untuk mendapat imbalan pulsa sebesar 50 ribu rupiah dari pemesan lewat media telegram dan dari pengakuan tersangka aksi tidak pantas ini sering dilakukan di berbagai tempat sesuai dengan pesanan sang pemesan lewat telegram Remaja yang baru tamat sekolah ini hanya pasrah saat petugas dari Satreskrim Polres Tanah Datar, Sumatera Barat menggiringnya kema polres untuk menjalani pembergisaan terkait penistaan agama Selain itu sosoknya saat ini tengah menjadi buruan masyarakat karena aksinya diduga melakukan penodaan agama dengan melecehkan kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran Kasus ini terungkap setelah beredarnya foto dan video telanjang tersangka di media sosial di mana tersangka tanpa benang sehalai pun berpose dengan menutup kemaluannya dengan kitab suci Al-Quran Tersangka mengaku melakukan aksi pelecehan kitab suci ini bukan karena berlatar belakang kebencian terhadap Islam melainkan karena untuk kepuasan pribadi dan mendapat imbalan pulsa sebesar 50 ribu rupiah dari seseorang yang memesan lewat media telegram dengan syarat melakukan onani di atas Al-Quran dan merekamnya lewat media handphone Bahkan tersangka juga mengaku melakukan perbuatannya ini sesuai request pemesan sejak tahun 2021 Pemesan biasanya memesan tersangka untuk melakukannya di mana tempat yang dikehendaki oleh pemesan Biasanya setelah melakukan hal tersebut dan rekaman dikirim ke pemesan tersangka mendapat imbalan berupa pulsa sebesar 50 ribu rupiah Untuk saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapores Tanah Datar untuk pengembangan lebih lanjut Kita mendapatkan informasi bahwa Maksudia TKM ke SOS Forest Tanah Datar Itu kita langsung meninggalkan juti Pasti Bumas langsung berkoordinasi dengan kasat reskrim Dan kasat reskrim langsung bertidak cepat Dan dalam waktu cepat, lebih kurang satu jam Itu untuk pelaku sudah dapat kita aman Ya, penyakuan dari pelaku ini Adanya kebutuhan ekonomi Karena yang bersangkutan mendapatkan imbalan Dari membuat video ini Berupa uang 50 ribu yang ditransfer Dari akun media yang Dari akun sosial, media sosial yang tidak dikenalnya Seperti itu Ya, kalau kita lihat Bu Itu konten yang untuk penistan agama ini baru kali ini dilakukan oleh pelaku Atau sebelumnya juga sudah ada ini Kalau untuk perbuatan, penyakuan dari pelaku ini sudah berbulan kali Namun yang disempat viral ini baru satu kali ini Berdana ya? Berdana Berdana Itu pengembangan lebih lanjut seperti apa nanti Bu? Ya, kita akan melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut Mungkin ada motif-motif lain dari pelaku Ataupun mungkin ada keterlibatan dari pihak-pihak yang lain Dari Kebupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Agung Selistio, Ainews melaporkan